Intro Kebakaran melanda gedung Keiling di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu 15 Juli 2023. Terlihat api secara ganas membakar satu sisi gedung dan asap hitam membumbung tinggi yang menyelimuti sebagian gedung tersebut. Dilansir dari ainus.id, kebakaran ini membuat heboh masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sebanyak 21 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi guna menjinakan kobaran api. Sementara itu, untuk jumlah personel yang diterjunkan sekitar 115 orang personel. Diketahui, kebakaran berasal dari lantai tujuh gedung Keiling. Damkar baru menerima informasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan mulai melakukan pemadaman 10 menit kemudian. Menurut Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, Syamsul Huda, kebakaran tersebut diduga bermula dari kompor gas yang ada di lantai tujuh gedung Keiling. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.